Mereka bertiga tampaknya bersaudara, mereka terlihat sangat mirip satu sama lain, dan keduanya adalah pria dan wanita, mereka tidak dianggap tampan, mereka sangat biasa, tetapi koordinasi mereka sangat diam-diam, di sana adalah hubungan antara keterampilan yang mendalam dan keterampilan yang mendalam, ada pertukaran timbal balik dan penutup, menyebabkan orang tidak bisa tidak berseru kagum. Mereka bertiga menyerang wanita itu dalam formasi segitiga. Mereka menyadari bahwa laki-laki bertanggung jawab atas pertahanan, sedangkan perempuan bertanggung jawab atas penyerangan. Metode serangan pria itu tidak kuat, dan bisa diabaikan untuk saat ini. Jika mereka bisa menghancurkan wanita itu, mereka bertiga akan bisa menghadapi satu orang dengan mudah. Dan justru karena pihak lain menyerang satu orang tanpa mempedulikan hal lain, situasinya menjadi semakin sulit untuk dilawan. Wanita itu tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, dan pria itu bertanggung jawab atas pertahanan, jadi dia tidak memiliki metode menyerang yang kuat. Namun, Su Yun diam-diam menyadari bahwa mereka berdua tidak mengungkapkan tanda-tanda kepanikan, melainkan tampak seperti tidak peduli sama sekali. Saat itu, wanita yang dikelilingi oleh mereka bertiga tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, membentuk lengkungan aneh, setelah itu, sejumlah besar cabang dan tanaman merambat tumbuh dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Apa? Mereka bertiga kaget dan langsung mengelak, tapi sudah terlambat. Tanaman merambat dan cabang memanjang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan langsung mengikat mereka bertiga. Brengsek! Salah satu dari mereka mengatupkan giginya, dan meraung, gunakan tiga api kehidupan, panggang dia. Baiklah. Dua lainnya merespon, mereka bertiga merapalkan mantra, mengumpulkan skill yang dalam, dan bersiap untuk menyerang wanita itu. Hahaha, tiga semut, naif, terlalu naif. Hahaha, lihat aku membunuhmu nanti, segel jiwamu dalam biji bonekaku, dan bermainlah dengan mereka selamanya, hahaha. Wanita itu tertawa tanpa henti, dia tidak peduli dengan keterampilan yang mendalam dari ketiga orang itu, tawanya yang penuh percaya diri dipenuhi dengan ejekan, seolah-olah dia telah menentukan bahwa kemenangan pertempuran ini adalah miliknya. Tapi Suyun yang berada dalam bayang-bayang melihat sesuatu. Saat itu juga, wanita itu tidak lagi menyerang, tapi bertahan. Keahliannya yang mendalam, Ki yang mendalam dan seterusnya semuanya berubah dari serangan menjadi pertahanan, dan Ki roh ilahi sejati mulai memenuhi udara. Adapun pria yang bertanggung jawab atas pertahanan, dia telah berubah dari bertahan menjadi menyerang. Keduanya benar-benar bisa bertukar serangan dan pertahanan. Wanita itu menarik senjata, dan pria itu memanennya. Mereka bertiga pasti sudah mati. Jika mereka ingin membunuh dan mencuri harta mereka, mereka tidak bisa membiarkan pihak lain membunuh lawan mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, kesulitan berurusan dengan mereka akan meningkat pesat. Wajah Suyun menjadi dingin. Memikirkan orang tuanya yang masih hilang, memikirkan Long Sian Li yang telah meninggal di lembah bunuh diri, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan kedinginan yang tak ada habisnya. Koin kultivasi, harta ajaib. Apa yang paling dia butuhkan saat ini? Hanya dengan mendapatkan hal-hal ini seseorang dapat memperoleh segalanya. Apapun. Suara mendesing. Suyun bergerak. Teknik pedang angin ilahi diaktifkan, dan kecepatannya didorong hingga batasnya. Seperti bayangan, dia langsung muncul di belakang wanita itu. Niat membunuh itu seperti ribuan jarum baja, merangsang wanita itu. Apa? Ekspresi wanita itu berubah drastis. Bahkan sebelum dia bisa menoleh, dua pedang suci yang tajam terbang ke arahnya. Kiro ilahi murni yang melonjak, dengan cara yang mengesankan yang dapat menghancurkan segalanya, melilit ujung pedang. Puci. Dada wanita itu ditembus, dan pertahanannya langsung hancur. Pada saat yang sama, Triflame Suicide ketiga pria itu juga menyerang. Hampir di saat yang sama ketika mereka menghancurkan Triflame Suicide, pria di luar sudah menyiapkan kartu trufnya dan menyerang ketiga pria itu. Serangan semua orang tampaknya telah mencapai level yang sama. Pertahanan wanita itu dihancurkan oleh serangan diam-diam Suyun, dia tidak dapat bertahan melawan kekuatan gabungan dari, Triple Flames of Life, ketiga pria itu, menambahkan bahwa dia terluka parah, dia langsung dibakar menjadi abu. Tetapi pada saat yang sama, kepala ketiga pria itu terbang ke langit, pria itu telah melepaskan, Swift Wind Godly Blade, mengiris semua yang ada di bawah kepala mereka menjadi beberapa bagian, itu sangat menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, empat orang telah meninggal. Namun, perubahan mendadak menyebabkan pria penyerang utama menjadi sangat terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Dia sadar kembali dan menatap wanita yang telah berubah menjadi abu, hatinya bergetar. Melihat Suyun yang terbang keluar dari abu, seluruh tubuh pria itu gemetar. Dia bahkan tidak merasakan keberadaan Suyun, dan pada saat itu, pihak lain berdiri di depannya, tetapi dia tidak bisa merasakan kipihak lain, dan bahkan lebih tidak dapat melihat melalui kultifasinya yang dalam. Kamu? Kamu? Siapa kamu? Pria itu gemetar. Kamu terampil dalam serangan dan pertahanan, tanpa cacat. Jika aku tidak salah, kamu dan wanita yang baru saja meninggal adalah Poison Ghost Double Banes yang legendaris, kan? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu kenal kami. Pria itu mundur beberapa meter dan berkata dengan waspada. Merampok dan membunuh pembudidaya nakal, membantai gua pembudidaya, kalian berdua terkenal jahat, siapa yang tidak mengenalmu? Kalian berdua setidaknya berada di enam digit pada daftar jahat, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Kata Suyun. Kedua orang ini pernah mendengar tentang mereka di luar bayang. Lalu siapa kamu? Pria itu mengatupkan giginya dan berkata, siapa aku tidak penting, yang penting kamu. Kalian membunuh semua orang di sini, kan? Setelah serangkaian pertarungan sengit, dengan luka serius, kamu bukan lagi tandinganku. Sekarang, jika anda ingin hidup, saya bisa menunjukkan jalan keluar. Jika anda tidak ingin hidup, anda bisa bertarung dengan saya. Kata Suyun. Apa yang kamu inginkan? Pria itu berkata. Serahkan semua koin kultivasi padamu dan aku tidak akan membunuhmu. Kata Suyun. Mendengar itu, cahaya yang tak terduga melintas di kedalaman mata pria itu, dia bertanya dengan suara rendah, Benarkah? Aku tidak ingin membuang waktu. Baik-baik saja maka. Tria itu menganggupkan kepalanya, dia merogoh tas luar angkasa, dan dengan sangat cepat, kartu koin kultivasi dikeluarkan olehnya, dia perlahan mendekati Suyun, dan kartu koin kultivasi di tangannya juga terulur sedikit demi sedikit. Sebenarnya, semua orang telah melakukan begitu banyak, hanya untuk harta ajaib dan koin kultivasi pada orang-orang ini. Orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi semuanya bukan orang biasa, dan anda dapat membunuh orang secara legal di sini, tidak ada ahli tertinggi yang akan menyelidikinya. Itu tempat yang bagus untuk menjadi kaya, tetapi dibandingkan dengan uang, hidup lebih penting, lagi pula tidak ada keluhan di antara kita, Pak, ini semua tabungan saya, Anda bisa mengambilnya, selama Anda tidak menyakiti saya. Dia berkata dengan hormat, kartu koin kultivasi sudah ada di depan mata Suyun. Tetapi, pada saat itu, formasi susunan hitam pekat tiba-tiba muncul di belakang Suyun. Formasi aray diam dan terbentuk sangat cepat, tidak mungkin bagi siapapun untuk mendeteksinya. Ketika itu muncul, sejumlah besar tentakel hitam pekat dan tajam segera keluar dari formasi susunan, langsung menusuk ke arah kepala dan dada Suyun. Puci. Suara daging yang ditusuk terdengar. Formasi lingkaran hitam pekat runtuh dan darah berceceran ke udara. Mata pria itu melebar saat dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia mencoba yang terbaik untuk menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, hanya untuk melihat bahwa dadanya telah ditusuk oleh puluhan pedang tajam. Seluruh dadanya akan pecah, itu sangat menakutkan. Melihat Suyun lagi, di bawah jubah hitam pekatnya ada wajah acuh-ta'acuh, dan matanya yang ganas samar-samar terlihat di dalam kabut. Bagaimana saya bisa mempercayai orang yang membunuh orang dan mencuri barang-barang mereka? Meminta Anda untuk menyerahkan koin kultivasi hanya untuk menurunkan kewaspadaan Anda. Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kartu koin kultivasi di depannya, dan dengan lembut memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kau sangat tercela. Pria itu mencoba yang terbaik untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia kehabisan tenaga. Sou 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 sou. Pedang terbang yang tertancap di dada pria itu segera terbang keluar dan mengebor ke dalam sarung pedang, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dada pria itu terpisah dari atas, dan dia jatuh dari langit, jatuh ke tanah dan mati dengan menyedihkan. Jiwanya terbang ke udara, Suyun mengeluarkan api kesengsaraan, dan dengan lambayan santai, jiwanya menghilang. Dia mendarat di tanah dan mulai mencari melalui mayat. Merebut item kualifikasi terlalu jauh, Suyun tidak berpikir bahwa dia akan dapat memperolehnya, dan dia percaya bahwa banyak orang berpikiran sama. Semua orang datang ke sini untuk mencari keuntungan dari orang lain. Apakah itu harta sihir, koin kultivasi, atau bahkan kartu kualifikasi, Suyun mengumpulkan semuanya. Dia tidak menghitungnya, karena yang terbaik adalah meninggalkan tempat seperti ini sedini mungkin. Berkelahi dengan orang lain secara langsung adalah yang paling tidak menguntungkan, dan bahkan jika dia bisa mengalahkan mereka, dia masih akan terluka. Dalam kondisi seperti itu, semakin banyak luka yang dideritanya, semakin besar risiko kematiannya. Harta karun dari puluhan mayat memenuhi mangkuk Suyun. Ada beberapa tas luar angkasa yang tergantung di tubuhnya, tetapi ini tidak cukup. Masih terlalu pagi untuk berangkat. Di dunia bela diri tertinggi ini, harta sihir adalah koin kultivasi, dan koin kultivasi adalah kultivasi. Tidak ada yang tidak suka memiliki terlalu banyak koin kultivasi. Setelah perkiraan kasar, jumlah total harta sihir dan koin kultivasi di tubuhnya seharusnya sekitar 2,5 juta. Meskipun beberapa dari mereka miskin, Poison Ghost Double Demon sekaya, membawa Suyun total 1 juta koin budidaya. Dia tidak berani tinggal lama. Setelah menjarah semuanya, dia segera meninggalkan tempat ini. Dilihat dari medannya, ini seharusnya menjadi ujung dari, Tame Dragon Land. Kota pusat tanah itu adalah gunung yang tinggi dengan medan yang berat dan sejumlah besar binatang buas. Orang biasa tidak berani masuk. Jika seseorang tidak melewati bagian tengah tanah, mereka tidak akan dapat mencapai ujung tanah yang lain dan tidak akan dapat menyerahkan barang kualifikasi. Oleh karena itu, bagian tengah tanah merupakan jalur yang harus dilalui oleh semua peserta. Tentu saja, ini bukanlah jalan yang harus dilalui Suyun. Dia dengan hati-hati maju ke depan, memegang Tribulation Fire Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword di kedua tangan, maju selangkah demi selangkah. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, wajah Suyun tiba-tiba menegang dan dia langsung menghentikan langkahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia buru-buru mundur. Dia baru berhenti setelah mundur puluhan meter. Dia menatap hutan lebat di depannya dan berpikir sejenak. Dia segera mengaktifkan kinya yang dalam dan menyebarkannya dalam bentuk angin. Hualala! Ki yang dalam meluap dan memenuhi udara. Jika kultifator mendalam lainnya melihatnya, mereka pasti akan memandang rendah Suyun karena boros. Tetapi pada saat ini, Ki yang meluap ke depan seperti pasir, seolah-olah ternoda oleh sesuatu. Layar samar muncul di garis pandang Suyun. Seperti yang diharapkan. Tempat ini telah diatur oleh seseorang. Eh, kamu benar-benar melihat melalui arai penyerap bintangku. Luar biasa, luar biasa. Sepertinya kamu bukan orang biasa. Pada saat ini, suara mengejek melayang keluar. Suyun melihat ke arah suara itu dan melihat sebuah lubang di formasi di depannya. Seorang pria dengan rambut hijau pendek berjalan keluar. Pria itu mengenakan baju kulit. Dia tinggi dan memiliki bekas luka di wajahnya yang terhubung ke sudut kanan mulutnya. Dia tampak sangat menakutkan. Melihat penampilan dan karakteristik orang ini, Suyun mengingat orang yang pernah dia dengar dibicarakan orang lain di kedai teh belum lama ini. Arrai seal master sambungan hati hijau. Suyun memfokuskan matanya dan menjadi waspada. Namun, pada saat ini, kimeridian di tubuhnya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat yang sama, semua esensi roh di tubuhnya menjadi gelisah pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuhnya seperti tungku yang secara bertahap memanas. Itu menjadi lebih panas dan lebih panas, lebih kering dan lebih kering. Perasaan ini, mungkinkah dia telah menerobos? Tapi, bagaimana dia bisa menerobos tanpa alasan? Suyun tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, seberkas cahaya keluar dari atas kepalanya dan menuju awan. Ki mendalam yang agung meledak ke segala arah. Apa, Anda menerobos? Green Heart Connection juga kaget, tapi dia segera mengerti. Dia menggertakkan giginya dan berkata, arrai penyerap bintang milikku ini dapat mengekstraki yang mendalam dari orang-orang di dalam susunan dan mentransfernya ke tubuhku untuk aku gunakan. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan merangsang esensi roh di tubuhmu, menyebabkannya menerobos dan berevolusi. Ini membantu Anda dengan satu langkah dan memungkinkan Anda untuk menerobos. Bocah sialan, jika aku menyerap kalian semua hari ini, bukankah aku akan dimanfaatkan olehmu? Dengan itu, Green Heart Connection memanfaatkan perubahan di alam kultifasi Suyun dan bergegas. 502. Suyun tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerobos pada saat kritis seperti itu. Setelah memasuki tahap ke-6 kultifasi, semua aspek kemampuannya meningkat secara gila-gilaan, spirit esensi berkembang dan meningkat, kimeridian benar-benar baru, semuanya berubah dalam sekejap, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Namun, meski dia berhasil menembusnya, Green Heart Connection tidak takut sama sekali. Meski dia tidak bisa melihat kekuatan Suyun, orang yang datang ke sini baru sekitar tahap ke-6. Sebagai kultifator tahap ke-6 puncak, bahkan jika dia tidak bisa menang melawan pihak lain, tidak bisakah dia lari. Terlebih lagi, melihat wajah Suyun yang cuek dan waspada, dia tidak terlihat seperti seseorang dengan kekuatan besar. Paling-paling, dia hanyalah orang biasa-biasa saja yang menyembunyikan kultifasinya. Intuisi Green Heart Connection sangat akurat. Di dunia bela diri tertinggi, mereka yang menggunakan harta sihir untuk menyembunyikan kultifasi mereka sebenarnya adalah mereka yang sangat lemah, karena yang kuat tidak perlu menyembunyikan kultifasi mereka. Selain itu, orang-orang lemah itu tidak dapat melihat melalui kultifasi mereka yang kuat, jadi memakai harta sihir untuk menyembunyikan kultifasi mereka seperti menggambar ular berkaki. Green Heart Connection memegang batang kayu hijau sepanjang 5 kaki, ujung batang itu sangat tajam, seperti tombak, itu menusuk langsung ke arah Suyun, kisamar melayang di atas, dan menyerang bersama dengan batang kayu. Suyun memegang kedua pedangnya dan memblokirnya. Dentang. Kedua pedang itu menabrak batang kayu hijau yang aneh, mengeluarkan suara yang tajam. Dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah memotongnya menjadi dua, dan bahkan jika dia tidak dapat memotongnya menjadi dua, dia akan dapat memaksanya pergi. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika kedua pedang itu menyentuh batang kayu, permukaan batang kayu itu berkelebat dengan garis-garis, setelah itu, gelombang kejut mistis dan misterius menyebar, langsung menerbangkan kedua pedang itu. Suyun mundur beberapa langkah dan menatap Green Heart Connection. Green Heart Connection menatap Suyun dengan senyum di wajahnya, ini benar-benar tidak menyakitkan sama sekali, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dengan itu, dia mengangkat batang kayu hijau di tangannya, hanya untuk melihat batang kayu itu sekali lagi ditutupi dengan Rune. Rune ini berkedip dan meredup, dan potongan cahaya hijau mengalir ke dadanya dari telapak tangan Green Heart Connection. Dia mendecakan bibirnya dan berkata, rasanya tidak enak, kekuatanmu yang dalam. Hmm. Suyun mengerutkan kening, baru kemudian dia memeriksa kekuatan yang dalam di tubuhnya, hanya untuk menyadari bahwa dia telah menggunakan cukup banyak. Ini pasti bukan disebabkan oleh serangan barusan, dengan kata lain, kekuatannya yang dalam seharusnya diserap oleh Green Heart Connection. Mungkinkah batang kayu itu bisa menyerap kekuatan sakti orang lain? Surga macam apa yang menentang harta karun ini? Suyun merenung. Dia menyingkirkan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan Tribulation Fire Sword, lalu mengulurkan tangannya dan menyentuh pedang hitam pekat di belakangnya. Untuk dapat memantulkan senjata orang lain dan menyerap energi mendalam orang lain, lawan semacam ini tidak dapat dikalahkan hanya dengan mengandalkan kekuatan penghancur. Dia harus mengandalkan kekerasan dan kekejaman mutlak untuk menghancurkan mereka. Seluruh tubuh Suyun melepaskan jejak roh jahat Ki, mereka seperti ular berbisa, berkumpul di telapak tangannya, hanya untuk melihat tangannya perlahan berkedut, pedang hitam pekat ditarik keluar. Aura jahat menjadi lebih kuat. Kamu memang punya banyak senjata, tapi hasilnya sama saja. Green Heartling mencibir dengan jijik. Kemudian, dengan teriakan, dia maju sekali lagi. Melihat itu, Suyun menutup matanya. Hem. Green Heartling terkejut, tetapi pada saat ini, bagaimana dia bisa berhenti? Tongkat kayu hijau itu dengan keras dihantam ke depan. Kecepatan, kekuatan, dan Suanki semuanya unggul. Tak satupun dari mereka yang lemah. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam menyala di depan Green Heartling, dan kemudian. Sial. Suara kekerasan keluar. Lengan Green Heartling bergetar, dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa senjatanya menempel di pedang hitam pekat. Itu benar-benar tidak meledak. Sepertinya Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi apakah Anda lupa betapa kuatnya senjata saya? Green Heartling diam-diam mendesak, tongkat kayu sekali lagi melintas dengan garis-garis, dan Ki yang dalam pada pedang hitam mulai ditarik. Tapi pada saat itu, sejumlah besar Evil Ki tiba-tiba melonjak keluar dari bilah pedang hitam. Evil Ki yang kental berubah menjadi Evil Soul, dan langsung bergegas menuju Green Heartling. Green Heartling bukanlah orang biasa, reaksinya sangat cepat, dia segera melepaskan tangan kirinya yang memegang gagang pedang. Kelima jarinya dengan cepat berubah, membentuk segel, langsung menyerang ke arah Evil Soul. Palem kecil yang sedih. Ledakan. Cincin emas muncul di telapak tangannya dan menabrak jiwa jahat, langsung menghancurkannya. Keterampilan tidak penting, kamu ingin menggunakan ini untuk mengalahkanku. Sungguh angan-angan. Green Heartling mencibir. Tapi di detik berikutnya, dia merasakan sakit di dadanya, perasaan robek menyerangnya, dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa pedang telah ditusukkan ke dadanya, dan tangan Suyun yang lain, memegang gagang pedang. Pedang. Kecepatan. Sangat cepat. Kapan dia mencabut pedang ini? Kapan itu menusuknya? Green Heartling terkejut. Weng-weng-weng-weng-weng. Sarung pedang bergetar, dan sejumlah besar pedang terbang keluar. Ada lebih dari seribu dari mereka, dan mereka padat seperti hujan, menutupi langit dan menutupi matahari. Seperti belalang, mereka menabrak Green Heartling. Mata Green Heartling melebar. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Dia telah melihat teknik pedang kekaisaran, tetapi dia belum pernah mendengar tentang teknik pedang kekaisaran. Puci-puci-puci. Pedang ganas merobek pertahanannya dan langsung menembus dagingnya. Green Heartling tertusuk ke sarang lebah di tempat dan mati secara mengenaskan. Suyun merilis Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan menyentuh sarung pedangnya lagi. Dia mengeluarkan Tribulation Fire Sword dan memenggal kepala Green Heartling. Kepalanya ditusuk oleh Tribulation Fire Sword, dan jiwanya menghilang. Green Heartling pasti sudah mati, dan akan sulit bagi yang abadi untuk menyelamatkannya. Melihat ini, dia diam-diam menghela nafas lega. Dengan lambayan tangannya, seribu pedang terbang kembali ke sarung pedang, dan kedua pedang itu disimpan. Tapi saat dia merasa lega, suara sesuatu yang merobek udara datang dari belakangnya. Niat membunuh sedingin es menyapu seperti angin kencang di malam musim dingin. Seseorang sedang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Wajah Suyun menegang. Dia sering menggunakan cara ini untuk menipu orang lain, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana orang lain akan menipunya. Namun, membunuh Green Heartling tidak menghabiskan semua kinya yang dalam, jadi dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Meskipun niat membunuh lawan kuat, kinya yang dalam tampaknya tidak kuat. Suyun tiba-tiba menoleh, mengangkat pedang kematian dan menebas ke depan dengan keras, semua ki dan kekuatan yang dalam di tubuhnya diilhami ke dalam pedang kematian, tubuh pedang kematian itu seperti meteor hitam yang melesat melintasi langit, lurus ke arah kepala pria itu. Setelah mempelajari teknik pedang angin suci, reaksi dan kecepatan Suyun sangat cepat. Orang itu jelas tidak menyangka Suyun bereaksi begitu cepat, dan dengan cemas mengangkat pedangnya untuk menangkis, tapi... Kaca! Suara renyah keluar. Pedang yang dipegang pria itu tinggi-tinggi langsung dipotong menjadi dua oleh pedang maut. Pedang hitam pekat itu sepertinya telah memasuki kondisi tak terbendung, dan langsung menebas kepalanya. Pedang itu dipotong menjadi dua, dan seluruh tubuhnya mempertahankan postur menahan, tidak bergerak sama sekali. Suyun mengeluarkan api kesengsaraan lagi, dan memenggal kepala pria itu. Orang lain terbunuh. Tetapi dia tidak berhenti, dan segera mundur, dan ketika dia berada satu kilometer jauhnya dari tempat Green Heartling dan pria lainnya meninggal, dan ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang mengejarnya, dia berbalik dan mulai menjarah barang-barang mereka. Jika ada orang lain dalam kegelapan, mereka pasti akan mengejarnya, tetapi dia sudah mundur sejauh ini, dan tidak ada yang mengejarnya, jadi terlihat bahwa dia terlalu curiga. Batang ane Green Heartling adalah harta yang bagus, bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, itu bisa dijual untuk banyak koin budidaya. Untuk dapat menyerapki mendalam lawan untuk digunakan sendiri, harta macam apa itu bagi penggarap roh? Setelah mendapatkan dua harta, Suyun tidak terburu-buru untuk maju. Sebaliknya, dia menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi, mengeluarkan beberapa pil pemulihan dari cincin penyimpanannya, dan mengkonsumsinya satu persatu untuk memulihkan kinya yang dalam. Setelah serangkaian pertempuran sengit, kekuatan bertarungnya meningkat lagi, dan dia sekarang memiliki kekuatan bertarung 8300. Namun, yang membuatnya lebih bahagia adalah kemurnian seni pedang tanpa batas. Dia percaya bahwa bahkan jika dia menggunakan semua pedang dari pedang ibu untuk mengendalikannya, itu masih akan sangat mudah. Setelah pulih kurang lebih, Suyun keluar dari tempat persembunyiannya dan melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan selama dua jam, dia masih belum keluar dari hutan. Bisa dilihat seberapa besar tanah naga jinak itu. Namun, dalam periode waktu berikutnya, Suyun tidak bertemu dengan penggarap roh lainnya. Bahkan jika dia merasakan aura-orang lain, aura ini akan segera kabur dan menghindari pertarungan. Tampaknya orang-orang lainnya sangat berhati-hati dan tidak akan bertindak gegabuh lagi. Titik. Titik. Di jalan ribuan mil jauhnya dari Suyun, tim sementara dengan hati-hati terbang ke depan. Ini adalah tim yang terdiri dari enam orang. Beberapa dari mereka terutama mengolah Spirit Life Key, sementara yang lain terutama mengolah Swift Winky, Scarlett Soon Key, dan seterusnya. Orang-orang ini semua ada di sini karena alasan yang sama. Masuki rumah gelap. Begitu kamu memasuki rumah kegelapan, kamu tidak hanya akan dapat menggunakan lahan budidaya unik dari rumah kegelapan, yang memungkinkan kecepatan kultifasimu meningkat pesat, kamu juga akan dapat memperoleh perlindungan dari rumah kegelapan dan dapatkan sejumlah besar harta sihir yang disediakan oleh rumah kegelapan. Dengan kondisi unik seperti itu, semua orang ingin masuk, tetapi tanpa item kualifikasi, semuanya hanya omong kosong. Sekarang, hanya dengan bekerja sama kita dapat memperoleh item kualifikasi dan memasuki rumah gelap. Jika semua orang tidak bersatu dan merencanakan satu sama lain, maka hanya ada satu hasil, kematian. Saya harap semua orang memiliki kesadaran. Dalam kelompok itu, seorang prajurit yang membawa pedang pola naga menoleh dan berkata kepada lima orang di belakangnya. Mereka berlima menganggup pada saat yang sama, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Mereka baru saja memasuki tanah naga jinak melalui spes profan aray dan dikelilingi oleh penggarap roh. Setelah memasuki Trinozone, orang-orang tampaknya menjadi gila dan mulai berkelahi satu sama lain. Untuk bertahan hidup, mereka berenam bergabung dan akhirnya mengalahkan semua orang dan selamat. Meski sudah lama tidak saling kenal, masih ada sedikit ketergantungan satu sama lain. Namun, setelah beberapa langkah, pria kekar di depan tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang melambat. Semua orang segera berhenti di jalurnya, tetapi dengan sangat cepat, wajah semua orang dipenuhi dengan kesungguhan. Ada bau darah? Apakah ada pertempuran di depan? Seorang wanita dengan pakaian putih polos berkata, Pertempuran harus berakhir, aku tidak bisa mendengar suara pertempuran apapun. Pria kuat itu berkata dengan suara yang dalam. Dia kemudian dengan hati-hati bergerak maju dan diam-diam mendekat, seolah ingin melihat apa yang terjadi di depan. Sekelompok orang perlahan bergerak maju, tetapi setelah beberapa langkah, semua orang berhenti dan menatap kosong ke depan. Jalan di depan berdarah, mengerikan, dan kejam. Seluruh jalan ditutupi dengan mayat praktisi yang rusak. Mereka tersebar di sepanjang jalan. Ada 30-40 dari mereka. Di tengah mayat-mayat ini, ada benda mirip teratai yang memancarkan cahaya seputih salju. Semua orang dengan cepat menentukan apa itu berdasarkan deskripsi. Barang kualifikasi Dalam sekejap, napas semua orang menjadi lebih cepat. 503 Anggota tim beranggotakan 6 orang semuanya kaget. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana barang kualifikasi ini bisa jatuh di jalan? Warnanya seperti salju dan bentuknya seperti bunga teratai. Setiap kelopak teratai memiliki simbol unik dari rumah kegelapan dan tidak bisa ditiru. Benar? Ini pasti item kualifikasi. Ini pasti item kualifikasi, semuanya. Seorang pria kurus menoleh dan berkata dengan penuh semangat kepada orang-orang di belakangnya. Jangan senang terlalu dini, pria kekar yang membawa pedang berkata dengan suara yang dalam. Tanpa alasan sama sekali, item kualifikasi akan muncul di jalan. Tanpa diragukan lagi, ini pasti jebakan. Apakah Anda melihat mayat di tanah? Bukankah mayat-mayat ini mencurigakan? Jika Anda bertindak gegabuh, saya khawatir Anda akan kehilangan nyawa Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menutup mata? Pergi berkeliling dan pergi. Pria kurus, Chen Hongsi, berkata dengan enggan. Hongsi, jangan khawatir, benda itu tepat di depan kita, tidak akan lari. Pertama-tama kita bisa mengamati sekeliling, jika tidak ada yang aneh, maka tidak akan terlambat untuk mengambilnya. Ada total 10 item kualifikasi, kami sepakat sebelumnya bahwa setiap orang akan bekerja sama untuk menjatuhkan 6 item dan memasuki rumah kegelapan bersama. Ini hanya yang pertama, mengapa cemas? Seorang wanita dengan rambut pendek dan gaun merah berapi-api, kata Gui Meishu. Meishu benar, kita harus berhati-hati. Pria kekar, Li Jin, berkata dengan suara yang dalam. Dia kemudian mengeluarkan harta sihir pertahanan dan mengaktifkannya dengan kinya yang dalam. Harta karun ajaib melepaskan sejumlah besar cahaya kuning yang menyinari tubuh semua orang. Dalam sekejap, tubuh semua orang ditutupi dengan lapisan pelindung tanah yang tebal. Semua orang saling bertukar pandang. Wanita bernama Gui Meishu mengeluarkan artefak berbentuk cincin dan membagikan satu kepada mereka masing-masing. Dia kemudian menutup matanya dan mengaktifkan mantra. Setelah beberapa saat, formasi bintang putih muncul di bawah kakinya. Lima lingkaran muncul di sekitar formasi, dan sosok di dalam lingkaran berkedip. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa sosok-sosok ini sangat mirip dengan lima orang lainnya. Ini adalah harta sihir unik Gui Meishu. Itu terkait dengan tubuh pihak lain. Ketika bahaya terjadi, itu akan dapat segera menarik kembali pihak lain. Dengan item ini, keselamatan semua orang akan terjamin. Ayo pergi. Li Jin berteriak rendah dan memimpin untuk berjalan menuju item kualifikasi. Menginjak mayat yang hancur dan darah dingin, mereka berlima dengan hati-hati mendekati item kualifikasi. Di luar, Gui Meishu mendesak mantra dan menatap mereka berlima tanpa berkedip. Akhirnya, Li Jin mendekat. Item kualifikasi sudah dekat. Inspektur Li. Chen Hongzi berkata dengan penuh semangat dari belakang. Nafas yang lain juga semakin cepat. Tidak ada yang mengira bahwa setiap orang akan mendapatkan item kualifikasi pertama dengan begitu cepat. Di antara begitu banyak orang dan begitu banyak ahli, orang-orang ini benar-benar mendapatkan yang pertama dalam waktu kurang dari sehari. N. Li Jin menganggup dan dengan keras mengembuskan napas. Sebuah cahaya menyala melintas di matanya. Setelah dengan hati-hati mengamati sebentar dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dia dengan tidak sabar mengulurkan tangan untuk menyentuh artefak itu, meraihnya, mengambilnya. Rintik. Item kualifikasi tampaknya telah berkembang di lapangan. Ketika dia mengambilnya, bagian bawahnya mengeluarkan suara yang renyah. Li Jin tertegun. Dalam sekejap, cahaya terang meledak dari bagian bawah item kualifikasi, menerangi mereka berlima. Apa yang sedang terjadi? Li Jin terkejut. Dia segera mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain dan mundur. Namun, dia menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya tampak berbeda dari sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, itu adalah jalan pegunungan yang terjal dengan tanah yang berantakan dan mayat yang menakutkan. Tapi sekarang, hanya ada hamparan luas putih di sekelilingnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah rekan satu timnya masih di sini. Kapten, apa yang terjadi? Di mana kita? Sepertinya kita telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Mungkinkah seseorang menggunakan item kualifikasi untuk membuat jebakan? Brengsek. Chen Hongzi berkata dengan marah. Li Jin tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh dan melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Namun, pada saat ini, tawa suram tiba-tiba melayang turun dari atas kepala semua orang. Selamat datang di dunia saya. Saat suaranya memudar, sejumlah besar dinding tembaga tebal tiba-tiba muncul di sekitar mereka berlima. Tembok-tembok ini ditutupi dengan pola-pola aneh, dan masing-masing sisi tingginya 100 meter. Mereka mengeluarkan suara gemuruh saat mereka perlahan bergerak, menyebabkan orang merasakan tekanan yang sangat besar. Keluar dari sini. Teriak Li Jin. Semua orang segera bergegas menuju celah di dinding yang belum ditutup. Namun, tembok itu sepertinya mengetahui niat semua orang dan benar-benar meningkatkan kecepatan pengepungan dalam sekejap. Sebelum ada yang bisa melarikan diri dari pengepungan, mereka terjebak di dalam. Pergi dari atas. Li Jin berteriak dengan cemas dan melompat. Namun, pada saat ini, penutup besar lainnya jatuh dari langit, menutup seluruh dinding. Li Jin dan yang lainnya benar-benar terjebak. Kau belum tahu, ini sebenarnya kuali besar. Itu adalah artefak yang saya gunakan untuk memurnikan jiwa orang serakah seperti Anda. Apakah Anda melihat mayat tergeletak di jalan? Segera, Anda juga akan menjadi salah satu dari mereka. Suara itu muncul sekali lagi, dan seperti pengumuman terakhir, itu masuk ke telinga Li Jin dan yang lainnya. Titik Titik Seribu mil jauhnya, di tepi hutan. Su Yun menginjak cabang dan dengan hati-hati maju. Sepanjang jalan, dia menemukan beberapa mayat. Sebagian besar mayat telah dijarah bersih, tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Dapat dilihat bahwa orang-orang yang datang ke sini bukan hanya untuk item kualifikasi, tetapi juga untuk membunuh dan mencuri. Bahkan mungkin ada beberapa bandit di antara para peserta. Su Yun mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Ketika dia merasakan ada seseorang di depannya, dia akan segera bersembunyi dan mengamati gerakannya. Dengan perlindungan gelang Long Zen, orang biasa tidak akan bisa menemukan keberadaannya. Perlahan, Su Yun menghentikan langkahnya. Di depannya adalah arah untuk meninggalkan hutan besar. Namun, bau darah di udara berangsur-angsur menjadi lebih kuat, tidak seperti biasanya yang sangat ringan. Tidak hanya itu, sedikit energi yang mendalam juga datang dari depan. Meskipun energi yang dalam sengaja ditekan, pihak lain tampaknya merasa sulit untuk menyembunyikannya dan masih secara tidak sengaja mengungkapkan sebagian seseorang. Dari sudut pandang ini, pihak lain harus terluka. Su Yun memfokuskan matanya, menginjak dahan dan dengan cepat bergegas ke depan. Meskipun dia telah membunuh beberapa orang di sepanjang jalan, dia tidak kehilangan prinsipnya. Tentu saja, dia tidak terlalu sopan. Karena dia berani datang ke sini, dia harus bersiap untuk dibunuh atau dibunuh oleh orang lain, karena siapapun itu, mereka ada di sini untuk keuntungan. Ini adalah tempat berburu. Jika ada pemburu, secara alami akan ada mangsa. Dia diam-diam bergerak maju. Dengan sangat cepat, sumber energi darah dan ki yang dalam tercermin di mata Su Yun. Itu adalah sekelompok sekitar 10 orang. Pada saat ini, orang-orang ini sedang duduk bersila di sekitar pohon besar, mata mereka terpejam saat menyesuaikan napas. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka berpakaian berbeda. Sebagian besar dari mereka memiliki luka di tubuh mereka, seolah-olah mereka baru saja melalui pertempuran hebat. Ada noda darah di tanah dan dahan, dan noda darah meluas jauh ke kejauhan. Jelas bahwa mereka telah melarikan diri ke sini. Sekelompok 16 orang. Su Yun menatap orang-orang ini dan merasa ada yang tidak beres. Tampaknya ada kelompok yang terlibat dalam pertempuran kacau ini. Jika ada kelompok besar, maka item kualifikasi ini mungkin akan dimakan oleh pihak lain. Hmm. Saat Su Yun menilai orang-orang ini, wajah yang sedikit familiar memasuki pandangannya. Itu adalah seorang pria dengan pedang besi hitam besar di punggungnya. Pria itu memiliki jalinan di punggungnya, dan penampilannya bisa dibilang tampan. Kulitnya perunggu, dan dia duduk di samping memandangi orang-orang ini. Dia tidak menderita luka apapun, dan dia bahkan tidak menghonsumsi banyak ki yang dalam, seolah-olah dia tidak mengalami pertempuran. Melihat wajah orang ini, Su Yun merasa sangat familiar. Setelah berpikir sejenak, dia menepuk kepalanya dan tiba-tiba menyadari. Bukankah ini kontestan dari grup A yang dia temui di kota Rusa, kakak senior tertua dari sekte pedang berat, Hua Yasan? Kenapa dia ada di sini? Su Yun sedikit curiga. Ini adalah Bei Yang. Meskipun Hua Yasan tidak lemah, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur 7 ribu, bukan? Jika dia dibawa ke sini oleh seseorang, mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Mungkinkah dia juga ada di sini untuk item kualifikasi? Su Yun mengerutkan kening, dia dengan hati-hati menilai Hua Yasan, dan menyadari bahwa ki di sekitar tubuhnya tidak dianggap kuat. Meskipun setelah kota Rusa, kultifasinya telah meningkat banyak, tetapi masih jauh dari 7 ribu, dan tidak bahkan di kelas 5 Spirit Master. Namun, dibandingkan dengan keraguan ini, Su Yun bahkan lebih bingung. Mungkinkah kelompok lebih dari 10 orang ini semua ada di sini untuk memasuki rumah kegelapan? Meskipun rumah kegelapan itu bagus, seharusnya tidak seperti ini, kan? Hanya ada 10 item kualifikasi. Bahkan jika dia mendapatkan semuanya, dia tidak akan bisa membaginya secara merata. Atau, Su Yun tiba-tiba memikirkan ide yang lebih mungkin. Mungkin tujuan orang-orang ini datang ke sini bukan untuk barang kualifikasi, tapi sama seperti dia, untuk membunuh dan mencuri. Memikirkannya seperti ini, kemunculan Hua Yasan, yang sudah memiliki sekte, bisa dijelaskan. Kaca. Tiba-tiba, sebuah suara yang begitu pelan hingga hampir tak terlihat melayang dari jauh. Meskipun suaranya sangat lembut sehingga orang biasa tidak dapat mendengarnya, semua keberadaan yang kuat ini terkejut. Su Yun juga sama. Menilai dari suaranya, pihak lain sepertinya sengaja bersembunyi. Huo Liu, bawa Maoli dan yang lainnya untuk melihatnya. Seorang pria yang mengenakan topi bambu dan wajahnya tidak terlihat jelas menoleh dan berkata kepada beberapa penggarap roh dengan suara yang dalam. Mereka berempat menganggu, segera berdiri dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Melihat hal tersebut, Su Yun segera mengikuti mereka berempat dan bergegas menuju sumber suara. Meskipun ada sejumlah besar vicious beast dan spirit beast di tanah naga jinak, suara tadi jelas bukan dari binatang buas. Binatang jarang berhati-hati, kecuali mereka adalah binatang cerdas yang sengaja ingin menghindari manusia. Oleh karena itu, suara ini pasti berasal dari spirit cultifator. Kecepatan orang-orang ini tidak lambat. Mereka berempat berlari dengan liar sementara Su Yun menginjak dahan dan mengikuti dari jauh. Dia ingin tahu apa tujuan orang-orang ini. Jika benar seperti dugaannya, mungkin dia bisa mengamati dan melihat apakah ada sesuatu yang menarik baginya. Su Yun tidak terburu-buru memasuki pusat tanah naga jinak, atau lebih tepatnya, dia tidak punya rencana untuk memasuki pusat itu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memprioritaskan keuntungan. Setelah berlari sekitar beberapa menit, semua orang berhenti di jalurnya. Sumber suara itu tepat di depan mereka. Hampir pada saat yang sama semua orang mendekat, orang itu juga memperhatikan keempat orang itu bergegas mendekat. Dia segera mundur dan dengan waspada melihat keempat orang yang tiba-tiba bergegas. Su Yun mengikuti dari jauh dan melihat ke arah sumbernya. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, dia tertegun. Kenalan lain. 504 Dia mengenakan jubah biru, dengan dada dan punggung menonjol, dia sangat cantik, wajahnya seperti teratai, kulitnya seperti salju, matanya cerah dan giginya putih, dia sangat cantik. Ketika Su Yun pertama kali melihatnya, dia merasa bahwa dia akrab, tetapi hatinya lebih berat daripada Hua Yasan, jadi dia mengingatnya dengan lebih jelas, karena dia cantik, pria akan selalu memiliki ingatan yang lebih dalam tentang kecantikan. Pedang dingin pertama, Han Yue Sin Su Yun benar-benar tidak pernah menyangka akan bertemu Han Yue Sin di sini. Gelombang sebelumnya, Hua Yasan, sekarang Han Yue Sin, mungkinkah semua jenius kota rusa baru ada di sini? Gelombang tapi, kenapa Han Yue Sin ada di sini? Bagaimana dia bisa sendirian? Gelombang mengamati spirit key-nya, meskipun dia akan mencapai standar untuk memasuki Bei Yang, dia masih kurang, standar masuk Bei Yang bukan hanya untuk pertunjukan, jika tidak ada faktor lain, dia hanya bisa mengandalkan standar untuk menilai, dia tidak akan bisa masuk. Gelombang tapi sekarang, dia tidak hanya memasuki Bei Yang, dia bahkan datang ke medan perang yang kacau, sendirian, apakah dia tidak tahu bagaimana menulis kata kematian? Gelombang Wajah Han Yue Sin pucat pasti, dia tampak seperti telah mengkonsumsi banyak spirit key, jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran. Melihat empat penggarap roh yang tiba-tiba muncul, Han Yue Sin terkejut, kultifasinya lebih lemah dari pihak lain, dan mereka dengan sengaja menariki roh mereka, jadi ketika dia merasakannya, itu sudah terlambat. Eh, Anda sebenarnya hanya penggarap ahli arwah tahap keempat, mengapa Anda datang ke sini sendirian? Huo Liu yang sedikit gemuk dan botak menatap Han Yue Sin dengan matanya yang seukuran kacang, dan berkata dengan tatapan aneh. Mungkin ada orang di sekitar sini. Maoli berkata, dia memberi isyarat kepada dua orang di sampingnya dengan matanya, mereka berdua mengerti dan segera berpencar, tetapi setelah beberapa saat, mereka berdua kembali dan menggelengkan kepala ke arah Maoli. Mungkinkah aku paranoid? Tanya Maoli. Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bunuh dia, atau biarkan dia pergi? Pria kurus lainnya berkata dengan suara rendah. Kamu bisa membunuhnya? Kamu tidak bisa membunuhnya, karena membunuh orang di sini tidak akan dihukum, apa yang kamu takutkan? Kata Maoli. Saya dapat melihat bahwa fondasi gadis ini tidak buruk, penampilannya luar biasa, jika semua orang tidak keberatan, maka saya akan menangkapnya dan menggunakannya untuk kultifasi ganda. Saat itu, Huo Liu angkat bicara. Maoli dan yang lainnya melirik Huo Liu dan tertawa serempak. Aku memiliki niat yang sama, tetapi karena kakak Huo berbicara lebih dulu, aku akan memberikannya kepada kakak Huo. Maoli tertawa. Mendengar itu, Huo Liu tertawa terbahak-bahak, dia menangkupkan tinjunya ke arah Maoli dan berjalan menuju Han Yue Xin. Beberapa dari mereka tidak menyembunyikan percakapan mereka, dan tentu saja, Han Yue Xin mendengar semuanya dengan jelas. Ketika dia mendengar bahwa mereka benar-benar menggunakan dia sebagai objek untuk didiskusikan, wajahnya langsung menjadi dingin, tetapi dia tahu bahwa dia lebih lemah dari mereka, dan tidak aneh jika dia diperlakukan seperti itu. Di dunia ini, yang kuat selalu menentukan nasib yang lemah. Melihat Huo Liu berjalan mendekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han Yue Xin segera mendorong spirit key-nya hingga batasnya dan berbalik untuk pergi. Tapi Maoli yang berada di samping tampaknya bersiap untuk pelarian Han Yue Xin, saat dia berbalik dan mengaktifkan key-nya untuk terbang, dia segera mengangkat tangannya dan lapisan penghalang key samar menutup rute pelariannya. Tangan Han Yue Xin melepaskan pedang sedingin es yang menghantam penghalang key, Frigate Ice Spirit key menyapu penghalang key, langsung membekukannya dan menghancurkannya. Han Yue Xin dengan cemas melarikan diri. Tapi tepat ketika dia akan menghancurkan penghalang dan melarikan diri, Huo Liu sudah bergegas, dia tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap jenis kelamin yang lebih adil, dia langsung melepaskan telapak tangan yang memukul punggung Han Yue Xin dengan keras. Bang! Han Yue Xin langsung jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Dia dengan cemas berdiri, tetapi ketika dia membuka mulutnya, aliran darah mengalir keluar, roh key di sekujur tubuhnya menjadi tidak stabil. Kuat! Meski terlihat seperti serangan biasa, itu adalah serangan terhadap spirit key. Telapak tangan Huo Liu dimaksudkan untuk melukai Han Yue Xin, dengan tujuan utama mengganggu spirit key di tubuhnya. Dengan spirit key-nya yang berantakan, saluran key-nya pasti akan diserang oleh spirit key dan hancur, tidak hanya Han Yue Xin akan terluka, dia tidak akan bisa menggunakan spirit key-nya untuk melarikan diri, bisa dikatakan. Membunuh dua burung dengan satu batu. Huo Liu adalah spirit master cultivator tahap ke-6, jadi mudah baginya untuk berurusan dengan Han Yue Xin. Meskipun Han Yue Xin adalah jenius nomor satu di kota Rusa Baru, tapi di sini, dia bukan apa-apa. Berlari, apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Untuk dapat menjadi pendamping kultivasi ganda saya adalah kehormatan Anda, apakah guru ini mengizinkan Anda untuk lari? Huo Liu menatap Han Yue Xin dan berkata dengan dingin, dia akan membawanya pergi. Meskipun kekuatan saya tidak sebaik milik Anda, tetapi jika Anda ingin saya menjadi pendamping kultivasi ganda Anda, saya minta maaf, saya tidak akan pernah menyetujuinya. Jika Anda ingin membawa saya pergi dengan paksa, Anda harus menanyakan pedang saya apakah itu setuju atau tidak. Han Yue Xin berdiri dengan sekuat tenaga, dia menyekadarah dari sudut mulutnya dan berbicara dengan dingin. Mendengar itu, Huo Liu merasa kehilangan muka, masih ada Maoli dan yang lainnya di belakangnya, bukankah kata-kata Han Yue Xin menamparkan wajahnya. Bagaimana dia bisa menerimanya? Dia segera menjadi marah dan berbicara dengan sinis, Wanita, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah Anda tahu di mana kita berada? Apakah Anda masih berpikir bahwa saya tidak dapat membunuh Anda di sini? Jika Anda berpikir seperti itu, maka Anda terlalu naif. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, tapi meski begitu, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Jawab Han Yue Xin. Dia bukan orang yang mudah berkompromi. Benar-benar mengejar kematian. Huo Liu marah, dia sekali lagi menendang perut bagian bawah Han Yue Xin. Melihat itu, Han Yue Xin mengelak dengan cemas, kultifasi huo Liu tinggi dan kecepatannya cepat, reaksi Han Yue Xin tidak bisa dibandingkan dengannya, dia selalu lebih lambat, dan gerakan menghindarnya selalu canggung dan kaku. Tapi meski begitu, dia tidak akan pernah menyerah. Melihat itu, Su Yun yang berada dalam bayang-bayang merasa lebih menghormati Han Yue Xin. Memikirkan kembali ketika dia berada di kota Rusa Baru, dia telah meninggalkan catatan agar dia segera melarikan diri, Su Yun dipenuhi dengan perasaan yang baik terhadapnya. Meski dia tidak bisa bertarung satu lawan empat, dia tidak bisa hanya menonton dari pinggir lapangan. Mata Su Yun bergerak saat dia menilai mereka berempat. Dari mereka berempat, yang terkuat adalah Huo Liu, dia adalah Spirit Master Cultivator tahap ke-6, sisanya adalah tahap ke-5, yang juga merupakan alasan mengapa tidak ada yang berani bertarung dengan Huo Liu, karena kekuatan adalah yang tertinggi. Pada saat itu, perhatian semua orang terfokus pada Han Yue Xin, mereka bertiga memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka, seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana Huo Liu akan melatih wanita cantik itu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Yun perlahan semakin dekat, bahkan jika mereka memperhatikan, mereka tidak akan bisa melihat melalui pelindung pergelangan tangan Long Zen. Su Yun memfokuskan pandangannya pada pria paling kurus di antara tiga orang di belakang. Dia baru saja dipromosikan ke tahap ke-5, dan merupakan yang terlemah dari semuanya, jadi bagi Su Yun, dia yang paling mudah dibunuh. Pada saat itu, dia melihat tubuh montok Han Yue Xin dengan tatapan mesum, berharap Huo Liu segera menelanjanginya dan membawanya. Su Yun terbang, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan sebelum suara dia merobek udara terdengar, dia sudah tiba di belakang pria pendek itu. Dentang! Pedang api kesengsaraan telah terhunus. Suhu yang teriks akan mampu mencairkan suasana di sekitarnya, aura dingin yang terpancar dari tubuh Han Yue Xin langsung menghilang tanpa bekas. Hah! Ledakan panas yang tiba-tiba itu seperti jarum baja, menyebabkan semua orang gelisah. Huo Liu, Mao Li dan yang lainnya secara refleks menoleh. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka melihat sumber ledakan. Semua orang tanpa sadar mundur dan mengeluarkan harta mereka, tapi adegan yang menyebabkan semua orang terkejut muncul di mata mereka. Di tempat itu, pria pendek itu sudah menjadi mayat tanpa kepala, berdiri di sana, kepalanya terbang ke langit, darah menyembur keluar seperti air mancur, dan di belakangnya, seorang pria berjubah hitam memegang pedang panjang dan menyala, melakukan gerakan tebasan. Mungkin darah yang menyembur terlalu besar, menyebabkan semua orang terpesona. Adegan aneh melanda otak semua orang yang belum terbiasa. Huo Liu kaget, Mao Li kaget, dan orang yang tersisa bernama Xi Zhang juga kaget. Gelombang bagaimana hal seperti itu bisa terjadi begitu tiba-tiba? Kapan dia mendekat? Mengapa dia bergerak? Selain dia, apakah ada orang lain? Gelombang. Pada saat itu, Huo Liu segera mundur, dia tidak lagi peduli pada Han Yue Xin, Xi Zhang dan Mao Li dengan cemas mendekati Huo Liu. Mereka bertiga menatap Su Yun dengan hati-hati, semuanya tegang, mata mereka tampak terpaku pada Su Yun, takut dia akan bergerak. Benar saja, serangan ini memiliki efek mengintimidasi mereka, tetapi jika dia membunuh orang lain, itu tidak akan mudah. Mata Su Yun bergerak sedikit, dia mengangkat kepalanya sedikit di bawah tudung, dan dengan hati-hati mengukur tiga orang yang tersisa. Kamu, siapa kamu? Mengapa Anda menyerang kami? Xi Zhang memegang tombak besi dingin dengan erat, ujung tombak mengarah ke Su Yun, dan berteriak dengan marah. Apakah ada alasan untuk membunuh orang di sini? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Jika kata-kata berguna, Su Yun pasti tidak akan mengambil langkah pertama. Ketika seseorang berada di pihak yang lebih lemah, yang lemah tidak memiliki hak untuk berbicara, sama seperti Han Yue Xin. Kamu benar, tidak perlu alasan untuk membunuh orang di sini. Huo Liu menganggupkan kepalanya, matanya yang seukuran kedelai diam-diam mengamati sekeliling, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tapi Tuan, kami tidak memiliki item kualifikasi apapun pada kami. Kami juga tidak memiliki harta sihir yang dapat digunakan di atas panggung. Jika Anda ingin membunuh kami, saya khawatir itu akan membuang-buang usaha. Terlebih lagi, Anda hanya satu orang. Jika Anda benar-benar bertarung dengan kami, saya khawatir masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Jika hanya satu orang, mengapa aku datang mencari masalah denganmu? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mungkinkah ada seseorang di dekatnya? Pikiran Huo Liu bergetar, dia diam-diam memperhatikan sekelilingnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Jangan mencoba menakut-nakuti kami, tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada orang di sekitar. Teriak Maoli. Kamu tidak percaya padaku, hanya karena Anda tidak dapat merasakannya, Anda pikir mereka tidak ada di sini. Lalu bisakah kamu merasakan keberadaanku? Tanya Su Yun. Faktanya, dia hanya mencoba untuk menakut-nakuti sekelompok orang ini, wajar jika dia bisa menyelamatkan Han Yue Xin tanpa usaha apapun. Menghadapi dua pembudidaya Spirit Master kelas 5 dan satu pembudidaya Spirit Master kelas 6, jika mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, mengandalkan seni pedang tanpa batas dan peralatan kekaisaran, meskipun ada harapan untuk menang, itu akan sangat sulit. Untuk menjaga mereka di sini. Jika mereka pergi, akan sangat buruk bagi mereka untuk memanggil selusin orang di belakang mereka, jadi menyelesaikan masalah ini dengan cepat adalah pilihan terbaik. Kata-kata Su Yun seperti pukulan di kepala, membangunkan Huo Liu dan yang lainnya. Itu benar, seluruh tubuh Su Yun tidak membocorkan ki apapun, jika mereka tidak melihatnya, tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Aku khawatir orang ini tidak mudah dihadapi. Dia berani mencari masalah dengan kita sendirian, dia pasti datang dengan persiapan. Ini buruk. Maoli berkata kepada Huo Liu dengan suara rendah. Apakah kamu ingin memberitahu kakak dan yang lainnya? Si Zhang bertanya. Tentu saja. Huo Liu berkata dengan suara rendah, Si Zhang, pergi dan kirim sinyal, aku akan pergi dan menghentikan orang ini, dan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Baiklah. Si Zhang mengangguk. Huo Liu menarik nafas dalam-dalam, lalu bertanya, Tuan, orang rendahan ini salah bicara, dan tidak berani mempertanyakan kekuatan guru, tetapi saya bertanya-tanya mengapa guru ingin melawan kita, mungkinkah itu murni untuk membunuh? Tentu saja tidak. Su Yun diam-diam melirik si Zhang, tatapan aneh melintas di matanya, dan dia berkata, Aku memperhatikan wanita di belakangmu. Sekarang, apakah kamu memilih untuk menyerahkannya, atau aku akan membunuh kalian semua, pilih untuk dirimu sendiri, waktu terbatas, jawab aku dalam waktu 10 nafas, atau aku akan mulai. 505. Mendengar kata-kata Su Yun, mereka bertiga saling memandang. Han Yue Xin yang terengah-engah dan menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya mengangkat kepalanya dan menatap pria itu dengan curiga. Tentu saja, ekspresinya sedingin biasanya, baginya, dia tidak berbeda dengan Huo Liu, mereka semua ingin mengambil alih dirinya. Jadi begitu. Jadi Tuan ini menyukai wanita ini. Haha, kalau begitu, maka ini terlalu mudah untuk ditangani. Karena Tuan menyukainya, bawa saja dia pergi. Sebenarnya, Anda tidak harus bertarung dengan kami sama sekali. Ini adalah medan perang, dan kita masih harus menghadapi lebih banyak musuh. Bukankah lebih baik menghemat energi Suan kita? Huo Liu menghela nafas lega dan tersenyum. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, dia diam-diam menilai ekspresi Huo Liu, dia tidak tahu apakah orang ini benar-benar berencana menggunakan ini untuk menyelesaikan masalah, atau jika dia sengaja mengatakannya, tetapi sebenarnya memiliki pemikiran lain. Tapi karena dia telah berbicara, Su Yun secara alami tidak akan acuh-ta'acuh. Dia berpura-pura sangat puas dan mengangguk, berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu sangat masuk akal, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda, kemarilah, dia menunjuk Han Yue Xin dan berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir aku akan pergi bersamamu dengan patuh? Han Yue Xin tidak mengenalinya sebagai Su Yun, dia memegang pedangnya dan berkata dengan dingin. Jika Han Yue Xin tidak bisa mengenalinya, itu akan merepotkan. Su Yun menghela nafas, dia mengambil Tribulation Fire Sword dan berjalan menuju Han Yue Xin. Melihat itu, Huo Liu, Mao Li dan dua lainnya segera mundur dengan hati-hati, mereka tidak bisa melihat melalui kultifasi Su Yun dan tentu saja tidak berani bergerak sembarangan. Selanjutnya, target Su Yun adalah Han Yue Xin, tidak perlu bagi mereka untuk menyinggung orang yang tidak dikenal untuk seorang wanita. Su Yun mendekati Han Yue Xin dan hendak berbicara, tetapi di detik berikutnya, pedang Han Yue Xin menembus. Melihat itu, Su Yun segera mengangkat Tribulation Fire Sword untuk memblokir. Ketika pedang putih yang membara bertabrakan dengan pedang panjang yang dingin, sejumlah besar retakan segera muncul di pedang panjang itu. Asap putih yang mengepul dengan panik meluap, seolah-olah pedang dingin itu hendak dilebur oleh pedang putih itu. Melihat itu, Su Yun langsung berteriak, Han Yue Xin, jangan gegabu, ini aku, Su Yun. Mendengar itu, Han Yue Xin terkejut, lalu berkata, Su Yun, Anda adalah Su Yun yang berpartisipasi dalam kompetisi besar rusak baru dan menjadi juara. Dia akhirnya ingat, ini aku. Su Yun berkata dengan suara rendah, sekarang, aku akan membawamu pergi, kamu tidak melawan, tapi jangan berpura-pura mematuhiku, saat kamu dengan sengaja menurut, itu akan membuat mereka curiga, mengerti. Berpura-pura ditundukkan. Dengan itu, Su Yun mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Han Yue Xin. Han Yue Xin dianggap sebagai orang yang cerdas, dan kali ini sangat cerdas, dia segera mengayunkan tangan dan kakinya dan berteriak dengan sekuat tenaga, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Namun, itu hanya untuk pertunjukan dan tidak benar-benar berjuang. Namun, di mata Huo Liu dan dua lainnya, seolah-olah mereka ditekan oleh Su Yun. Su Yun memeluk Han Yue Xin dan melayang ke langit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas maju. Namun, Tepat pada saat ini, sejumlah besar aura kekerasan melayang dari jauh. Setelah itu, sejumlah besar tokoh bergegas. Huo Liu, ini kakak laki-laki dan yang lainnya. Xi Zhang segera berseru. Huo Liu dan Mao Li segera melihat kekejauhan, hanya untuk melihat seorang pria bertopi bambu bergegas mendekat, dengan sejumlah besar spirit cultifator mengikuti di belakangnya. Bajingan mana yang berani membunuh orang-orangku? Anda ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Pria yang memakai topi bambu melihat mayat tanpa kepala dan langsung marah, dia meraung ke arah Su Yun dan hendak bergegas. Melihat itu, Su Yun tidak berani ragu, dia segera melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan bergegas maju. Pria yang memakai topi bambu tidak mau melepaskannya, dia tidak pengecut seperti Huo Liu dan yang lainnya, dia bertekad untuk menangkap Su Yun. Han Yue Xin segera keluar dari lengan Su Yun dan langsung terbang menjauh. Melihat itu, Huo Liu dan yang lainnya menyadari bahwa mereka ditipu oleh Su Yun, keduanya jelas-jelas bersama, dan segera meraung, kejar. Kejar mereka. Bukankah itu Han Yue Xin? Pria itu mengenakan jubah hitam, mungkinkah dia Su Yun? Huayasan yang mengikuti di belakang pria bertopi bambu melihat mereka berdua melarikan diri dan terkejut. Tetapi pada saat ini, Su Yun telah membunuh orang-orang di sisinya, dan telah menyatakan perang terhadap mereka, jadi tidak mungkin untuk bernegosiasi. Terlebih lagi, tidak mungkin untuk bernegosiasi. Dalam kelompok tersebut, Huayasan tidak memiliki banyak wewenang untuk berbicara. Kecepatan Su Yun sangat cepat, seperti sambaran petir, tetapi Han Yue Xin yang berada di sampingnya tidak dapat melakukannya. Dia tidak mahir dalam kecepatan, menambahkan bahwa dia telah mengambil telapak tangan Huo Liu, kinya berantakan. Di saat itu, dia dengan paksa menggunakan kinya untuk melarikan diri, menyebabkan lukanya semakin parah, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat itu, Su Yun segera mengaktifkan kinya dan melemparkan tribulation fire sword, pedang putih maut itu berputar di udara, lalu dengan cepat terbang ke kaki Han Yue Xin. Setelah itu, Su Yun mengaktifkan kinya dan melangkah ke depan pedang. Terbang dengan sekuat tenaga. Sialan, dia sangat cepat. Ayo sebarkan dan blokir mereka. Beberapa pria berteriak. Semua orang segera berpencar, ingin mengepung Su Yun dan memaksanya berhenti. Tidak dibutuhkan. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar Su Yun, pria bertopi bambu itu segera berhenti dan berteriak. Semua orang dengan cemas berhenti. Kapten, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Kaka, pria itu membunuh orang-orang kita, apakah kita hanya akan melihatnya pergi seperti itu? Semua orang mulai menanyainya, suara mereka dipenuhi dengan kengganan. Pria bertopi bambu itu mengangkat kepalanya, wajahnya yang berwarna gandum suram. Kekuatan orang ini tidak diketahui, dan kecepatannya sangat cepat, akan sulit bagi kita untuk mengejarnya, dan bahkan jika kita melakukannya, kita harus menghabiskan energi untuk menghadapinya, jika kita menghabiskan terlalu banyak energi. Padanya, itu tidak akan bermanfaat untuk tindakan kita di masa depan, dibandingkan dengan orang ini, ada lebih banyak harta yang layak untuk dicari, mengerti. Tetapi, tidak perlu dikatakan lagi, tanah naga jinak ini sudah penuh dengan bahaya, jika kita mengejarnya secara membabi buta, kita hanya akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Ayo pergi. Pria bertopi bambu itu berteriak dengan dingin, dan setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan semua orang dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, semua orang hanya bisa menyerah. Titik. Merasa tidak ada yang mengejarnya, Suyun menunggangi pedang terbangnya dan mendarat di tanah. Begitu dia mendarat, Han Yue Xin langsung jatuh ke tanah, mencengkeram dadanya saat dia terengah-engah. Ekspresinya sangat jelek, bibirnya kering, dan matanya redup. Sebelumnya, dia dengan paksa menggunakan kinya untuk melarikan diri, menyebabkan banyak meridian ki di tubuhnya pecah. Melihat itu, Suyun mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya padanya. Dia juga mendesak beberapa ki ke dalam tubuhnya, dan baru saat itulah Han Yue Xin merasa lebih baik. Terima kasih, Suyun. Ini semua berkat kamu kali ini. Kalau tidak, aku akan mati karena penghinaan. Han Yue Xin berkata dengan lemah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kamu merawatku di Deer City. Suyun sedikit tersenyum. Di sana. Han Yue Xin tidak mengerti, tapi melihat senyum tulus di wajahnya, dia tidak bertanya lebih jauh. Han Yue Xin, meskipun kekuatanmu tidak buruk, tempat ini terlalu berbahaya untukmu. Kenapa kamu ada di sini? Suyun bertanya. Tentu saja untuk memasuki rumah kegelapan. Masuk ke rumah kegelapan. Anda datang ke sini sendirian untuk merebut item kualifikasi. Meskipun rumah kegelapan itu bagus, apakah layak bagi Anda untuk menukar hidup Anda dengannya? Dengan kultifasinya, memperjuangkan kualifikasi untuk memasuki rumah kegelapan hanyalah mencari kematian. Meskipun saya sedikit sombong, saya juga tahu betapa berharganya saya. Kali ini, saya tidak datang ke sini sendirian, tetapi dengan yang lain. Hanya saja teman saya sudah meninggal dalam perjalanan, dan hanya saya yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Tidak heran kamu sendirian. Tapi, bukankah kamu punya sekte? Mengapa Anda masih ingin memasuki rumah kegelapan? Suyun bertanya dengan bingung. Setelah dia mengatakan itu, Han Yue Sin menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya, sekte. Justru karena sekte itu tirani, maka saya ingin memasuki rumah kegelapan. Mendengar itu, Suyun berkata, mungkinkah terjadi sesuatu? Ceritanya panjang. Han Yue Sin menghela nafas sedikit dan memberitahunya apa yang terjadi setelah mereka berpisah di Deer City. Ternyata setelah Han Yue Sin menolak Liu Ye Wen, dia khawatir Liu Ye Wen akan membalas dendam, jadi dia segera bergegas kembali ke sekte, berharap mengandalkan kekuatan sekte untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga Liu Ye Wen akan melakukannya. Tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, ketika sekte tersebut mengetahui hal ini, mereka segera mengusir Han Yue Sin. Alasannya adalah flowing night family terlalu kuat, dan mereka tidak bisa melawan mereka. Ketika Han Yue Sin mendengar berita ini, hatinya hancur. Dia secara alami tidak mau, dan tuannya tidak setuju dengan ide pemimpin sekte, jadi masalah ini ditunda. Namun, tidak lama kemudian, Han Yue Sin menerima berita lain, mengklaim bahwa sekte tersebut akan mengirimnya ke keluarga malam mengalir dalam beberapa hari untuk memadamkan kemarahan Liu Ye Wen, berharap keluarga malam mengalir tidak akan membalas dendam pada sekte. Setelah mendengar berita ini, Han Yue Sin tidak mempersulit tuannya lagi. Dia segera diam-diam meninggalkan sekte dan berkeliaran. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan sekte tersebut, berita yang mengejutkan dunia menyebar. Keluarga aristokrat Hu Airu secara resmi menganeksasi keluarga malam mengalir. Orang-orang dari Flowing Night Family sudah mati atau telah melarikan diri, dan keberadaan Liu Ye Wen tidak diketahui. Dengan kehancuran Flowing Night Family, semuanya berakhir secara alami, tetapi Han Yue Sin tidak lagi memiliki rencana untuk kembali ke sekte tersebut. Kali ini, dia telah bertemu keluarga malam yang mengalir dan sekte itu sudah sangat bingung, tanpa ada niat untuk melindunginya. Jika dia bertemu kekuatan yang lebih kuat lain kali, apa yang akan terjadi pada sekte itu? Dengan demikian, mencari kekuatan yang kuat untuk diandalkan menjadi harapan paling mendesak Han Yue Sin. Hanya dengan dukungan yang kuat dia dapat menyediakan lingkungan kultivasi yang benar-benar aman untuk penggarap roh. Secara kebetulan, Rumah Kegelapan sedang merekrut orang. Meskipun Han Yue Sin bukan dari Bei Yang, dia pernah mendengar nama Rumah Kegelapan. Dia baru saja mengalami hal seperti itu di sekte dan sangat berharap memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk diandalkan, jadi dia memutuskan untuk memasuki Rumah Kegelapan. Untuk ini, dia telah menghabiskan sejumlah besar koin yang telah diakumpulkan selama bertahun-tahun untuk memasuki Bei Yang dan membentuk tim pembudidaya nakal untuk memasuki Tanah Naga Jinak bersama untuk merebut item kualifikasi. Han Yue Sin telah menghitung semuanya. Di bulan pertama memasuki tanah, dia bersiap untuk bersembunyi bersama rekan satu timnya selama sebulan dan menunggu kompetisi mencapai klimaksnya. Jika lawannya terlalu kuat, dia akan menyerah. Jika dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan lawan, dia akan memberikan segalanya. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak lama setelah memasuki Tanah Naga Jinak, semua rekan satu timnya meninggal secara tragis. Dengan demikian, semua pikiran Han Yue Sin berubah menjadi gelembung. Pelintir yang luar biasa, setelah Suyun mendengar semua ini, dia hanya bisa menghela nafas. Hanya bisa dikatakan bahwa takdir membodohi orang. Han Yue Sin berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Tinggalkan Tanah Naga Jinak dan lakukan selangkah demi selangkah. Kamu tidak akan terus berjuang untuk item kualifikasi. Sebelumnya, saya berharap untuk mengandalkan rekan satu tim saya untuk mendapatkannya, tetapi sekarang tampaknya saya terlalu naif. Saya khawatir item kualifikasi ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh oleh orang seperti saya. Han Yue Sin berdiri dan membungkuk pada Suyun dengan serius. Suyun, Han Yue Sin berhutang budi padamu. Jika aku memiliki kehidupan di masa depan, aku pasti akan membalasmu. Kamu terlalu sopan, Suyun menganggup dan berkata, tapi tempat ini masih terlalu berbahaya. Karena kamu ingin pergi, aku akan mengantarmu pergi. Apakah kamu tidak pergi? Han Yue Sin bertanya. Tentu saja tidak. Kamu ingin merebut item kualifikasi? Sama sekali tidak. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah anda sendiri atau apakah anda memiliki tim? Suyun, apa tingkat kultifasimu sekarang? Han Yue Sin mau tidak mau bertanya. Dia menyadari bahwa setelah mereka berpisah di Deer City, orang di depannya sepertinya telah terlahir kembali. Terima kasih telah menonton!